Saya tahu sekadang tani ingkang ugi pelaku usaha kopi yang lalatan para dan menoreh Kabupaten Kulonprogo tasih kewetan mempengatakan digital marketing yang mengenakan produk kipun. Kamu mengkau produk kopi menoreh dipun remani bahkan monconegari. Saya tahu sekadang tani ingkang ugi pelaku usaha kopi marwia saking dusun mati konto, situarjo, samigalu Kulonprogo ngakini beli piamba ipun direng saget maksimal anggenipunnya di kopi nipun. Bab meniko jalanan sak tangunipun meniko namung ngendelakan promosikan di coro tradisional lumantar tiang dumateng tiang sanes menopo dini reseller. Minoko generasi ingkang sampun yuswasebuh piamba ipun kewetan menawi badi ingkinkan digital marketing kadus to tiktok menopo dini instagram naliko badi nawisakan produk ipun. Media sosial ingkang dipun mempangatakan sak tangunipun meniko nembi whatsapp kanggi sesambetan kalian pelangganipun. Kamongko produk kopi menorek ingkang dipun asilakan tining kadang tani ing lalatan meniko dipun remani tining peken nasional ke poro monconegari. Sabenulani pun sagetnya di sedoso demugi kawandoso kilogram, pelangganipun kasebar ing sadenge lalatan dan Witsaking Pulau Jawi, Sumatra, Inggo, Sulawesi. Ke poro dateng monconegari ke dosto Amerika dan Australia lumantar pihak kedua. Kulau saget 10-40 kilo bubuk. Enten online, enten naponiku, titip, enten beliputus, enten yang lewat reseller. Jawa dan Sumatra pun, Aceh sampon, terus kemudian ke Sulawesi sampon. Di Jabotabek ini pun banyak titik, sekitar ada 10 titik. Luar negeri sampon kita lewat lembaga koperasi. Amerika sampon, Austria sampon. Tasih tinar bukani pun potensi peken. Kadang tani namung saget ngajep dumateng pamerintah, supadus asring ngawontenaken geladen digital marketing, kan diajek. Kadang tani mboten ngendelakan pihak Sanes Kangki mengenakan produk kipun. Kopi menureh gada ciri mirunggan ingkang benten kalian kopi Sanes ing lalatan nuswantoro.